Terima kasih. Ya, ya, ya. Bisa, bisa. Sehat, Bud? Sekeluarga? Sehat, sehat. Sekeluarga. Gimana? Lo juga? Ya, mudah-mudahan sehat lah ya. Badan sih enak-enakan aja gitu. Semoga nggak kenapa-napa. Oke. Bud, ini akhirnya muncul juga ya. Ya, ya, ya. Yang lama dan apa, teman-teman yang udah pada kenal itu juga gegap gempita ya. Teman-teman yang udah sering berinteraksi lah ya. Sama rata-rata mungkin sebagian besar gue kenal gitu. Itu emang kayak udah nunggu banget pasti tulisan-tulisan lo di, apa namanya, di bukukan gitu. Apakah suara gue jelas, Bud? Ya, ya. Jelas, jelas. Oke. Jelas. Ya, nanti juga kita bisa bacain. Kalau teman-teman ada yang mau tanya sama Budi juga bisa ditulis di komen. Semoga gue bisa baca ya. Udah nggak tua, jadi termata mulai penglihatan mulai ini nih, kemampuannya menurun. apa ya, gue ngebaca ini dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang walaupun gue udah baca dan karakternya hampir sama dengan yang terakhir-terakhir ada di IG feed lo ya, Apa namanya, caption-captionnya itu. Apakah, jadi sebenarnya ini kan beberapa ada mencar-mencar sebelumnya ya. Jadi dia memang aslinya tulisan-tulisan lo yang terpisah-pisah tapi kemudian lo coba gabungkan dengan apakah ada topik tertentu atau apa ya, ketika lo mau membukukan ini tuh lo terbayangnya apa framework-nya walaupun kita semua punya mimpi maksudnya orang-orang punya mimpi untuk bikin buku gitu ya. Lalu ketika lo terbayang mau bikin terocoh ini yang ada di kepala lo apa kira-kira pertama? Apakah tulisan lo lo rangkum menjadi satu lo pilih yang formatnya seperti ini atau yang khusus membahas musik atau gimana apa yang menjadi benang merah nyambunginya ini sebenarnya? Oke. awalnya mungkin gue gak lupa sih itu berapa lama yang lalu ya jadi penerbit nawarin gue untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada di waktu itu justru di status Facebook ya kan gue punya akun Facebook yang salah satu galeri fotonya itu gue namain gambleh gitu ya apa itu ya membual atau apalah ya yang gambleh gitu terus penerbit bilang bisa gak kumpulin 40 tulisan dari situ gitu terus gue mikir wah bisa banget gitu karena blog gue sendiri kan postingannya itu udah ada 300 300 postingan terus di Instagram ada 800 postingan artinya ada seribu lebih posting seribu lebih post gitu jadi ya kalau milih 40 gue rasa gak 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 susah lah ya gitu dan ternyata susah susahnya iya ternyata susah dari dari seribu menjadi 40 itu ya apa secara rasio kan kecil banget ya gitu gue berusaha mencari sari patinya gitu so iya gitu ya so iya mau nyari sari patinya nih tapi pas milih-milih malah bingung sendiri gitu mana yang harus mana yang harus dipilih gitu terus akhirnya beberapa beberapa gue apa itu istilahnya jahit ulang gitu ya oh di jahit jahit ulang jahit ulang itu gini karena itu kan berjecaran berjecaran posting ini sama ini sebenarnya agak nyambung nih gitu terus kayaknya bisa nih digabungin misalnya seperti itu ya ini bentuk aja sih terus kalau dari tema tema benang merahnya apa ya mungkin gue pengen berusaha mempertahankan karakter 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 blok karena semua tulisan itu kan asal-masalnya dari blok ya dan blok itu kan punya karakter khas gitu yang nyambung-nyambung ya kemudian ada links sana links itu terus ada selain teks ada ada gambar terus bisa bisa masang apa bisa masang itu nah kerumunan itu sih yang gue pengen berusaha berusaha tetap tetap ada di buku gitu gue gak tau apakah itu berhasil atau enggak tapi ya seenggaknya gue mencoba oke maksudnya ketika dia berubah format dari tulisan di blok yang lu bisa insert apapun tapi ketika diubah ke buku itu lu berusaha paling tidak kriyaan di blok itu tergambar juga bisa dapat disitu gitu dalam format ini tulisan semoga 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 seperti itu jadi kriyaan berusaha sih berusaha tetap tetap apa itu belum belum bisa jawab ini kalau misalnya gue mikirnya agak muter-muter lu ini aja lu balikin lagi ke seharusnya kita jadi gak berani untuk menyelak lu karena terbukti dari satu topik terus lu ajak kita terprosok kemana lu terprosok terus lu ajak kita untuk mengikuti cerita lu terprosok tapi kok lama-lama kok enak juga ikut terprosok jadi akhirnya kita ngikutin aja kita menunggu lu apa namanya mau ngajak kita kemana lagi ketika baca rasanya kayak gitu jadi apa bahwa pengalaman-pengalaman lu lu bisa menceritakan itu dan yang pasti karena dari dulu kita tahu cara menulis lu yang jenaka gitu ya itu jadi membuat orang mau untuk terus apa namanya baca walaupun mungkin gak semua orang informasi pribadi orang itu kita mau tahu gitu tapi ketika lu mengajak kita ke apa namanya pengalaman-pengalaman masa kecil lu yang mungkin belum tentu rolovan dengan pembaca yang lain gitu ya itu karena kemampuan menulis lu itu kita jadi kayak oke deh biarin deh gue mau tahu lu ngajak kita kemana gitu itu sebenarnya yang menurut cukup menarik gitu ya dari sini bahwa lu sebagai bukan hanya yang menarik adalah lu sebagai arkeolog gitu ya maksudnya lu menggali artefak-artefak lama mengais-ngais informasi lalu secara lu udah ketika itu terpantik lu cuek aja memberikan informasi itu tapi dengan kemampuan menulis lu yang baik itu akhirnya dia bisa di apa deliverinya itu enak gitu gak bacanya jadi yang membuat tulisan ini satu buku gitu menarik itu karena itu sih gak terduga kita akan diajak kemana kira-kira kalau dari pengalaman gue membaca gitu nanti mungkin teman juga yang nonton ini bisa juga yang sudah baca terutamanya atau yang pernah baca captionnya itu bagaimana sih menyikapi tulisan budi ini gitu jadi kalau dari yang masuk ke dalam terocoh ini dia berasal dari mana ini apakah kalau sejarah menulis lu yang lu bisa publikasikan disini apakah ada dari jaman era myspace dan friendster gitu mungkin oh iya friendster sih gue gak gak ikut sih gue lebih ke waktu itu blogspot ya blogspot ya blogspot itu kan blogging lagi lagi lumayan apa itu selainnya lumayan rame lah ya awal itu mungkin awal dekade 2000an itu ya mungkin 2002 atau 2003 atau malah 2004 itu pertama kali gue nulis di blog gitu waktu itu awalnya ya standar lah ya anak muda umur 20an galau gak tau harus ngapain gagal sana sini kayak gitu dan mungkin pengen pasti adalah unek-unek yang pengen disampaikan gitu terus sebenarnya kan blogging itu web blogging nyatet nyatet sesuatu terus ditaruh di dunia maya gitu kan sebenarnya dan itu kan sebenarnya laku mencatat atau journaling itu ya udah gue lakuin dari kecil gitu ada buku harian terus ada core-core dan sebagainya gitu terus memang kebetulannya waktu itu ketika ada mulai ada blog itu ya pengen pengen naruh di internet gitu terus ya waktu itu teks doang kan ya bisanya ya teks doang terus habis itu mulai bisa masang gambar foto terus seneng gitu terus apa kemudian nyari foto-foto yang foto-foto yang dari internet ya karena kalau misalnya foto sendiri sih agak ribet waktu itu harus motret pakai kamera digital terus harus dipindahin dulu filenya terus kirim ke email terus itu harus ke warnet dulu atau bawa disk gitu lah agak ribet gitu terus akhirnya nyarinya dari 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 internet itu dan ya internet kan kita tahu emang belantara ya kita bisa bisa nyari apapun bisa taruh disitu terus mulai ada youtube waktu itu itu lebih seru lagi karena kita bisa gue bisa naruh link wah gue inget gue inget video clip ini gitu terus pengen cerita tentang itu dan sebagainya nah itu yang yang gue pengen pertahankan di buku sih ke kesenangan itu ya misalnya 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 masang foto gitu ya di buku ini kan ada teks terus ada ilustrasi foto foto-foto ini gue ambil dari yang tadi lu bilang artefak barang-barang yang gue 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 simpen gitu terus pas pas masang fotonya itu gue request ke desainer buku gue untuk yang ini tolong di tolong apa kecil aja fotonya ya gitu kecil aja gitu karena ya ada sensasi yang gue pengen kejar gitu terus kemudian yang ini tolong fotonya agak gede ya bahkan sampai luber gitu luber bleber-bleber gitu terus kenapa kenapa kayak gini ya gak apa-apa gitu itu rasanya kayak dulu waktu posting di blog itu kita baru belajar-belajar wah betonan kita bisa masang gambar gitu terus begitu masang gambar ternyata gambarnya kegedean gitu lu pernah ngalamin kayak gitu gak sih kalau lu mau pasang gitu terus beri sendiri gitu wah gila kegedean ini kecilin dulu kecilin terus kecilin wah kekecilan nah kayak gitu sih apa kesenangan-kesenangan yang mungkin apa ya gue gue sendiri kali yang seneng ya gue gak tau pembaca akan seneng juga atau gak atau nangkep itu atau gak gak masalah sih kalau gak nangkep juga yang penting ya gue hanya seneng dengan itu itu yang gue berusaha berusaha pertahankan ketika memindahkan blog itu ke buku gitu tadi lu nanya itu bukan ya jadi gue nanya itu sebenarnya jadi kalau dari buku ini yang tertua tulisan tahun berapa bud? oh ya ini kan 41 tulisan ini dari 2005 2005 berarti udah yang tertua yang blog spot tadi ya yang blog spot yang yang gak usah dicari deh oh malah jadi nyari ya yang itu ya itu ya gitu lah ya kalau kalau blog blog awal itu masih masih yang galau yang aduh yang ya tapi itu fase sih ya itu ya itu gue dulu gitu ya ya gak apa-apa nah dari dari banyak posting di blog lama yang oh gue punya beberapa blog memang jadi ada yang ada yang ya gue kasih tau temen gue ada yang gak yang apa tuh blog rahasia atau apa yang gue cususnya cuma buat gue sendiri dan sebagainya nah itu yang dari yang tertua itu dari zaman itu 2005 itu gue sengaja pilih yang tonenya memang yang lucu sih karena karena ya gue pengen mengingat masa-masa itu lebih sebagai masa-masa yang lucu aja lah gitu dan 2005 kebetulan waktu itu gue mulai dapet dapet kerjaan salah satu kerjaan pertama gue yaitu menulis skrip lawak gitu ya jadi ya oke mungkin untuk mengingat itu ya karena melucu dan sebagainya ya cari deh apa tulisan yang tulisan yang tonenya tonenya lu bilang tadi jenaka gitu ya gitu terus kalau yang termuda sih 2020 ya akhir 2020 itu Adrian Adrian Uslan Huslintano itu gue gabungin antara penyanyi bukan penyanyi sih Seniman Serbabisa gitu Adrian Celentano sama Uslan Hussein gitu itu kalau disitu sih gue gak peduli itu yang terbaru dan gue gak gak peduli sama sama cara tutur sih disitu jadi isinya cuma kayak fakta keras gitu jadi apa yang ada di kepala gue gue keluarin aja terus nyambung-nyambungnya juga gue gak udah gak peduli dan itu itu naskah yang salah satu yang naskah yang paling gue sukai gitu dan aslinya itu aslinya itu seribu kata lebih panjang ya jadi itu kan sekitar dua ribu kata harusnya ada tiga ribuan itu ya karena karena tadi tuh belok-belok mengga-menggo sana-sini gue ngomongin gue ngomongin apa satu satu fenomena bahasa gitu terus masuk ke lirik lagu terus jadi ngomongin sejarah lagu terus belok ke film gue ngomongin film karena film Indonesia musik Indonesia kan berkelindan dengan sangat asoy di dekade lima puluhan ya gitu lima puluhan-60an gitu gue pengen cerita tuh gue menjadi belok ke film dan kemudian pembaca pertama gue yaitu istri gue itu bilang aduh enak nih bacanya gitu terus waduh kalau istri aja enak nanti gimana pembaca lainnya ya gitu kan jadi oke apa yang harus dipotong nih ini potong aja nih yang film nih kepanjangan nih gitu terus oh gitu ya yaudah gue potong yang bagian film itu terus berapa hari kemudian atau gue lupa ya itu selang gue lupa sebelumnya atau sesudahnya itu ya potongan itu akhirnya gue ecar lagi di Instagram gitu gue taruh-taruh karena gue mikir ya itulah ya pengen-pengen pengen mengatakan sesuatu gitu ya jadi ya taruh aja lah gitu itu tapi ini 2015 bud ini bud yang mana yang Adrian Noslan Husey Husey masa waduh masa coba itu 11 Janu 2015 kalau disini oh enggak 1 Desember 2020 ya ya sorry sorry yang itu yang bakso yang 2015 tuh yang ini 1 Desember 2020 ya ya oke oke ya gitu nah ini bentuknya juga bud dia kan kayak lu jadiin semua tulisan ini satu paragraf gitu ya itu kira-kira apa yang buat lu formatnya seperti ini karena kalau di blog biasanya itu atau di Instagram gitu ya gue itu enggak ada masalah gitu ya tapi ketika baca nih kalau di buku gitu ya itu kayak anji ketika lagi baca terus dipikir misalnya sama nyokap gue dia perlu bantuan gue untuk misalnya apa ya nyala air atau apa gitu ya itu gue aduh gue berhentinya tadi gue bantuan ini enggak ada tandanya lagi nih gitu ya 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 berarti terus secara keadaan itu juga lebih cair lebih cuek gitu ya enggak ada yang itali enggak ada enggak pakai format-format penulisan pada umumnya gitu ya iya sih kalau soal paragraf oke soal paragraf sih kalau di ilmu dasar mengarang kan katanya paragraf itu untuk untuk ini ya membedakan pokok pikiran gitu katanya kan sebentar ini kenapa ya jadi nah kok bisa jadi nah apa lupa tadi ngomong apa tadi oh ya paragraf ya paragraf satu apa satu paragraf ya ya itu katanya kan memilah-milah pokok pikiran gitu kan jadi kalau satu paragraf itu isinya satu pokok pikiran terus kemudian pindah ke pokok pikiran berikutnya itu pindah paragraf gitu ya atau misalnya perpindahan mood gitu wah ini kayaknya udah rasanya udah harus di-enter nih gitu kan nah itu gue enggak bisa gitu enggak bisa milah-milah pokok pikiran yang ada di kepala gue sih jadi ya cara kerja cara kerja pikir gue memang begitu sih ya apa kalau bahasa jawabannya kemruyu mungkin ya kemruyu jadi kalau harus misah-misahin gimana nih gue udah coba nih gue udah coba gue enter-enter gitu terus kok aneh ya gitu terus kok ribet ya gitu ah udah lah satuin aja lah gitu nah itu itu harus negosiasi sih ke penerbit ya karena pilihan artistik semacam itu kan berisiko ya kayak lu tadi jadi menjauhkan menjauhkan calon pembaca gitu ya misalnya kayak apa sih ini paragraf kok isinya 12 halaman ya 12 halaman kok 1 paragraf gitu terus ya ya gak apa-apa sih ya gue memilih mengambil risiko itu karena gue rasa kalau kalau pembaca itu mau sedikit bersabar gitu untuk untuk terus membaca tenggelam ke ke apa timbunan kata-kata tadi mungkin pembaca akan bisa menyelami atau merasakan apa yang gue rasakan ketika menulis gitu oh oke ya jadi terus kalau jadi cuek aja lah gitu ya bahasa dia oh bahasa jenis terus italiknya segala macem itu cair aja ya ya kalau cetak miring sih ya gue mikir gini sih kalau kalau bahasa bahasa non bahasa Indonesia gitu ya misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jawa gitu terus gue mikir ya sedikit banyak pembaca gue pasti ngerti lah ya gitu kalaupun gak ngerti juga bisa cari di kamus atau di google gitu gitu terus akhirnya tanda miring cetak miring itu gue pakai untuk yang misalnya ngomongin eh bukan ngomongin nyebutin judul lagu eh judul album terus judul buku judul film seperti itu sih karena kalau gue bayangin kalau kebanyakan kebanyakan cetak miring juga malah akan akan merus tanda kutip merusak ini flow flow bacanya ya lah kok ngatur gitu ya mungkin ya tapi ya ya itu sih itu yang gue gue coba tawarkan gitu lewat sini lewat lewat pilihan-pilihan artistik semacam itu gitu terus paling ada paling beberapa miring misalnya buat penekanan sih penekanan misalnya gue lagi ngomongin soal apa di kampus di kampus ada bioskop yang ada mejanya gitu terus gue bilang setelah gue lihat sendiri oh memang ada mejanya gitu ya memangnya gue gue miringin supaya itu jadi penekanan gitu itu kan standar itu gue baca di novel novel sinisial dan malah gitu waktu gue SMA itu kan baca kadang-kadang oh gue baca ini apa sih kayaknya lucu juga nih gitu terus baca dia ada ya gitu ada penekanan sedikit dimiringin terus rasanya kayak gimana gitu rasanya kayak oke juga ya gitu nah itu itu keinget terus sampai sekarang gitu itu tahun 95 ya 96 gue baca itu gue ya tadi lu bilang bahwa lu gak bisa apa namanya mencari pokok pikiran dalam satu paragraf sehingga semua itu tumplek-blek aja di dalam paragraf itu yang akhirnya berhalaman-halaman itu jadi paragraf gitu ya ya nah itu gue kepikirannya ini kayak kayak apa ya lu kayak ngajak kita terprosok gitu tapi di dalamnya itu banyak yang bisa kita anggap dan gue merasa itu buat gue paling gak ya gue gak tau pembaca yang lain gue anggap sebagai pengetahuan pengetahuan baru yang relevan dan saring berkelindan tadi lu bilang dan itu gue menganggap kayak walaupun mungkin karakternya ada yang lu sampaikan itu punya karakter misalnya dia itu kayak hal-hal yang terpinggirkan gitu ya orang gak meng-highlight gak banyak di oleh orang gitu tapi itu menjadi pengetahuan cukup penting gitu buat pencatatan terutama misalnya kalau disini musik itu yang banyak jadi gue kayak ngeliat ketika cabang-cabang pengetahuan itu muncul dari berbagai titik gitu ya nah itu gue menganggap justru kalau dalam apa ya istilah pemikiran itu mungkin kayak rizoma gitu ya dia kayak rimpang gak ada gak gak satu hirarki tertentu dia ilmu pengetahuannya tuh yang lu sodorkan tuh gak dari satu lurus linear gitu tapi dia bocor kemana-mana gitu jadi itu kayak kayak apa sih kayak jahe gitu rimpangnya tuh kelihatan kan akarnya mana juga kayak gini sensasi baca terocoh nih kalau gue gitu oh iya menarik juga soal rimpang ya rizoma ya kerimpangan ini memang biasanya kan diseberangkan eh bukan diseberangkan berseberangan dengan struktur kepohonan gitu ya lawannya itu kan ada ada rimpang ada pohon gitu kan nah kalau pohon itu kan jelas batangnya jelas jadi produksi pengetahuan itu asalnya dari mana kemudian bermuara kemana kemudian ketika dia cabangnya pun ada semacam apa dualisme sama-sama kokoh gitu ya kan sebentar nih ya apa namanya lowbed kayaknya sementara kalau rimpang atau sementara kalau rimpang kan ya bener kemana-mana gitu kan jahe kunyi sekarang bisa gak tes-tes bisa oke udah ya oke ya jahe kunyi temuhawak empon-pon ya yang lagi naik daun selama pandemi ini lucu juga ya empon-pon naik daun karena kan gak di daun ya karena di bawah tanah kan nah kalau bener rimpang kemana-mana itu ya ya sih mungkin kayak cara mikir gue tadi tuh yang yang gak jelas ujung pangkalnya kemudian gak jelas juga mungkin bentuknya kan jahe gitu ya kunyit gitu terus juga nyebarnya cepat kayak gitu ya nah itu itu sebenarnya kayak 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 blok tadi gak sih kayak 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 internet gitu kayak internet terus kalau gimana ya apalagi sekarang gue merasa kayak emang waktunya banget nih terocok gitu karena kejelian lo mengait-ngaitkan satu hal dan hal lainnya itu sebenarnya udah kayak anak-anak zaman sekarang banget kan sebenarnya itu banget sekarang kayak gitu ya anak gue itu senang banget hal yang konyol-konyol gitu yang jenaka-jenaka ya termasuk juga banyak orang sekarang kan juga pake meme gitu ya kalau anak gue ini senang banget dia ngeliatin live-live gue main efek romang kaca main itu live tapi dicari yang fales yang fales pas gue yang mangung terputar terus dia share ke temen-temen di sekolahnya ini dengerin nih lagunya bapak gue fales nih mainnya dia denger-dengerin gitu itu kan anak sekarang banget maksudnya kok bisa dia seneng hal yang begitu awalnya bercanda-bercanda tapi seneng gitu dia nikmatin itu emang bagian dari apa namanya ya sisi mensley-nya dia yang dia suka gitu dan gue merasa hal yang orang yang kayak gitu semakin banyak sekarang gitu meme kan lucu-lucu banget ya sekarang itu sebagai apakah bentuk ekspresi diri sendiri atau ekspresi protes gitu terhadap pemerintah juga sekarang melalui meme kan juga banyak itu cara lu melihatnya gimana dan bagaimana lu melihat terocoh gitu ada di peta itu sekarang oke soal peta sama soal meme ya ya bener meme itu kan mensley ya mensley itu apa nyempal terus tidak pada mestinya lu denger gue gak lio denger 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 oke ya di grup pertama teman-teman gue sih di apa teman-teman di kampus ya itu berapa tahun yang lalu suka kayak kirim-kirim gambar gitu ya yang ya yang meme gitu ya itu terus ada ada satu satu teman yang bilang itu gambar kisut gitu nah itu menurut gue itu juga sih nama yang maksudnya gue bisa relate gitu gambar kisut ya oke kisut banget sih emang sih gitu nah terus ya kita tahu bahwa meme itu kan sebenarnya sebenarnya bertahan kan ya ya kan di zaman yang serba gak pasti gitu kan ya itu kan cara ngomentarin sesuatu terus lucu sih yang 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 sebenarnya kayak kayaknya nihilistik tapi sebenarnya self-awareness-nya kuat gitu kan apa itu wah ini ya sorry bud sorry bud agak nyebar terus nanti nyampe ke balik saya ke diri sendiri ya halo ya halo sorry sorry bud lanjut bud denger denger sorry bud biasa gangguan ya kayak gitu ya oke ya ya itu harus ada gangguan koneksi moong ya kalau enggak kurang afdol ya iya nah terus soal dan gimana bud lanjut terus ya terus gimana tadi lanjut soal meme itu tadi sebagai ya 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 menurut gue cara cara ya cara ya cara bertahan ya karena pada dasarnya kan itu humor ya ya kan itu kan ngetawain sesuatu ketika semua hal udah gak jelas ya mungkin paling gampang ya diketawain sih gitu ya marah iya pasti pasti marah iya tapi juga kita butuh ketawa kayak gitu kan gitu sih dan dan ya lo tau kan kayak yang lagi yang lagi sering tuh meme kan gitu ya nah itu gue suka sih yang kayak gitu itu ya mungkin terasa juga sih di cara gue nulis gitu dan temen-temen lo memperlakukan lo juga kayak gitu kayaknya soal ada beberapa hal yang kayak lo dikirimin temen karena temen lo tau bahwa lo nih suka hal yang beginian itu kan banyak ada beberapa di tulisan lo kan kayak temen-temen lo udah tau lo yang beginian jadi lo selalu disukai sama mereka hal kayak gitu wah wah itu 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 berberu dikit-dikit ada sih ada temen yang jarang ngobrol tapi setiap 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 gue ya selalu ngirimin gitu ini lo banget nih ini lo banget nih gitu terus gue wah dapet pasokan juga nih lucu nih terus gue sebar lagi ke apa ke grup gitu kayak gitu oh ya itu kecintaan lo akan bahasa juga orang-orang juga tau ya bahwa gue gak tau ternyata bapak lo itu mantan guru bahasa gitu ya tapi kan lo bermain-main dengan bahasa ya lo nama lo instagram tuh anagram nama lo oh ya ya lalu nanti tuh lo tuliskan anagram juga ada apa ya lo mention anagram tuh di email pertama ya yang lo baca ya internet atau ya billy idol oh ya ya email email gue pertama kali melihat melihat apa akeong itu loh akeong yang akeong artinya bukan lagi masing-masing gitu ya kayaknya bukan masing-masing ya oh ternyata ini email ya cara-cara apa cara menulis itu ada di di ya di buku ini terus gue juga tau lo ya terus gue juga tau lo doyan palindrom tapi di buku ini kayaknya gak ada yang ibut ya oh ya 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 beberapa beberapa nanyain sih kenapa gak ada palindrom itu terus ada juga yang apa ya 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 oh ada juga yang punya pikiran nanya gitu ya palindrom iya ya kalau kalau yang ngikutin ngikutin blog gue sama ngikutin instagram gue yang tadi yang total ada seribu ya ya wajar lah ya dari 40 ya ada 900 sekian yang terlewat ya salah satunya palindrom itu oke ini sebenarnya apalagi ya mau kita tanyain itu teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh sejauh ini testimoni-testimoni tentang bukunya masih ada beberapa yang bisa dibacain kalau gue sebagai pemilihan lagu-lagu yang cocok untuk dibacakan didengarkan ketika membaca artikel-artikel ini kan di bawahnya ini now playing setiap artikel kecuali yang pembukaan kata pengantin yang berlari ke bukit itu gak ada now playingnya tapi semuanya ada now playingnya itu apakah lu udah kebayang mau format seperti itu buat pertama kali atau ketika lu udah jadi tulisannya terus kayaknya cocok nih ada now playingnya dan lu cari-cari lagi kira-kira yang relevan dengan itu apa gitu ya oh ya kalau di blog sih gak semua ada kayak gitu bahkan cuma dikit yang ada now playingnya gitu tapi begitu pas pas ditaruh di buku gitu saya kepikiran sih kepikiran untuk wah ini kayaknya lucu nih kalau dikasih lagu gitu ya dan lagu pembelian lagunya sih ya ya yang tentu macam-macam pertimbangannya misalnya gue inget nih dulu pas pertama kali nulis postingan blog ini gue lagi denger lagu ini kayak gitu terus atau memang postingan itu membahas lagu itu sih misalnya melisa ya melisa abang tukang baso ya ya tanda kutip terpaksa gue masukin itulah masa ngomongin abang tukang baso terus malah ngomongin lagu mariam soto misalnya ya nyambung sih tapi kayak baso aja sekalian lah gitu terus apalagi ya terus oh ya bahkan waktu itu editor gue sempat ini sempat mengusulkan gitu untuk gimana kalau judulnya now playing aja terus oh menarik juga sih gitu tapi mungkin jadi terlalu generik ya namanya ya gitu nanti kalau di search di google nyambur-nyambur sama yang lain gitu terus muncul muncul working title-nya itu terocoh itu masih masih ini masih working title terus setelah ngobrol-ngobrol editing dan sebagainya terus ya editornya bilang emang harus terocoh kayaknya gitu terus ya iya ya gitu kan terocoh-terocoh kalau di di Jawa Tengah itu kan itu ya atap atap bocor kondisi atap bocor terus netes-netes gitu airnya kalau hujan gitu dan itu cukup cukup membekas di gua waktu kecil waktu kecil sering sering mengalami itu gitu terus sampai waktu gua SMA juga masih SMA gua ngekos dan kos-kosan gua pernah juga terocoh kayak gini berbaring di kosan gitu memikirkan masa depan yang tak pasti gitu ya terus gue mikir atas terus gitu lah gitu terus ya ya bahkan sih gua mikir ya itu tadi yang sesuatu yang kemeruyuk di kepala gua itu ternyata keluarnya juga dikit-dikit gitu dikit-dikit ya waktu udah di blog yang blog gua kan isinya pendek-pendek gitu terus kadang-kadang kan draft panjangnya tuh ada di ada di laptop jadi laptop tuh udah panjang banget gitu terus ketika mau posting ke warnet gitu ya wah udah diketik di laptop nih gua udah semangat nih gua mau ke warnet gitu terus udah pas di warnet kenapa gitu gitu filenya atau malah gitu terus pas lagi di upload atau gimana gitu terus yaudah tapi begitu 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 ada instagram sih menurut gua karena instagram itu gua ngeliatnya bukan bukan ajang ajang pasang foto kalau gua gua mikirnya wah ini kayak slotnya ini bisa dipake nih gua gaspol aja nih sampai berapa mau panjang ya gitu ternyata terbatas ya ternyata ya gua kira bisa gaspol gitu masih bisa panjang panjang banget ya akhirnya gitu itu ada juga yang beberapa tulisan yang yang di laptop udah panjang banget terus gua mau aduh males gini yaudah di instagram ya gak muat yaudah akhirnya pendeknya aja yang taruh di instagram asli panjangnya masih ada di laptop gitu dan itu yang keluar di buku sih gitu di buku keluarin aja semua jadi emang yang draft draft asli yang panjang jadi memang ada itu gitu oh oke oke jadi memang ada beberapa banyak yang udah gua baca di instagram gitu ya tapi lu melakukan bukan melakukan rework sebenernya tapi memunculkan naskah asli juga banyak yang naskah aslinya lu ngulain gitu ya dengan yang di instagram gitu bud halo bud sorry halo bud halo halo wah udah lama gak ketemu li makabar iya kemana aja bud iya nih berapa 10 tahun ya udah gak ketemu ya bikin buku sekarang nih iya iya baru baru kemarin baru banget bikin buku iya iya baru banget baru kemarin gua ambil gimana apa nih ngapain sekarang jelas gak jelas jelas bud jelas bud dari tadi kayak iya iya ini so sweet banyak latihan nih bud wah iya iya bener bener nih ilmi judul buku terbaik sepanjang masa wah ada bejo juga terus jalu masbud sangar felix gak usah bacain lah ya kan bud oh gak usah gak usah mas jaki dalam catatannya mas bud hanya melakukan igelis selama setahun wah ini mas jaki so sweet banget nih memantau pergerakan wah so sweet nomor nomor satu terus kok cara nurisnya dibilang jenaka kan itu curhatan tulus wah tawa iya waduh ketahuan anjrit anjrit mungkin so sweet juga dia so sweet cabang so sweet dia cabang surabaya dia surabaya dia so sweet surabaya oke adi rusadi so sweet perfilman senang sekali terocok hadir ke permukaan bumi harmoniak so sweet banget felix das so sweet ben hill wah bener mekar sentosa ada nih bukunya sebagai teman boker ini mas bud iya iya bener bener wah seneng gue kalau bisa menemani boker para so sweet jadi membuat boker mereka lebih lancar itu gue suka sih iya mas jaki lagi nih membaca troco ibarat membaca liner notes di album-album musik penuturannya adalah kenangan pemutarnya adalah kenangan kita pada tiap-tiap lagu album yang diulas salam ngeng wah ya so sweet ini seneng sama kayaknya kirana di apa namanya mas bud nih ada nih kirana kan ya vino karsanti nih wah dia terkesan dengan vino karsanti ini terkesan dengan bima sakti square kalau cice niza ini aku jadi kirain skj lagi karena baca troco lalu ya kira-kira aura atau kastimoninya nih semuanya sangat seneng dengan kehadiran troco nih mas bud lalu apakah yang sampai ke lu juga mungkin yang DM-DM segala macem minta di repost IG story-nya segala macem itu mengungkapkan hal-hal yang sama atau aduh jelek tulisan lu bud lu ngelantur kemana-mana gak sesuai mereka pengennya yang lebih hirarkis gitu yang apa namanya yang lebih lurus aja gitu seperti pohon tadi iya-iya iya sih notifikasi IG jebol ya ternyata kayak gini ya rasanya jadi jadi apa gitu lah nah itu beberapa lu bisa denger bisa denger gue gak Liel nanti gue udah ngomong blablabla gak denger ternyata denger-dengar tenang-tenang oh denger ya waduh syukurlah ya apa tadi oh DM ya DM ya sih sebenarnya apa Liel gak apa respon orang testimoni disini kan rata-rata sangat cocok dengan gaya menulisnya terocoh ini yang sebenarnya agak bukan agak baru gak biasa lah gitu ya nah ini kalau yang menyampaikan langsung ke lu gimana atau yang berdasarkan sirkulasi kebetulan lu kan juga punya toko buku gue juga punya toko buku gitu pembelinya itu udah mulai orang yang udah mengenal lu atau udah udah lewat nih yang ini orang-orang gak kenal gitu kira-kira ya awal-awal sih pasti yang kenal-kenal ya yang mungkin yang mungkin merasa gak enak gitu kalau gak beli gak beli gitu mungkin mungkin kasihan gitu sama gue jadi kayak yaudah gue beli deh bud mungkin gitu terus habis itu mulai mulai apa melebar sih mulai banyak ya maksud oh gue gak kenal nih gitu atau oh gue tau temennya si temen gitu terus lama-lama jadi temennya temennya temen si temen gitu terus temennya 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 temen gitu itu kalau terserusan wah seneng gue kalau kayak gitu oke ini kita bacain komen-komen lagi nih menyesuaikan dengan format roco katanya now playing karena koneksi gak bagus nih now playing harlan patah-patah kata didik ya ya oke terus setelah 900an tulisan-tulisan itu akan akan ada terocoh kedua atau dalam format yang berbeda lagi atau gimana bud karena melihat animo so sweet begitu tinggi dan apakah gue gak tau ya secara reality menjanjikan juga untuk terus menjadi penulis yang full-time gitu gimana nih ya gue selalu bismillah bestseller gitu ya kalau secara 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 apa secara kebahan sih apa ya sampai tercoba 13 sih kayaknya cukup ya gitu tapi pertanyaannya apa apa ya apa ya harus mengulang format yang sama gitu gue sempat kepikiran apa gue akan menulis mencoba menulis yang lebih rapi misalnya gitu atau yang lebih yang lebih ambiar sekalian gitu atau apa ya gue gak tau sih jadi ya nanti nanti nunggu wangsit dulu oke soalnya kadang-kadang bud ya itu kita bisa ngeliat kalau di band itu setelah album pertama lu misalnya orang pada suka gitu itu si pemusik mulai terbebani gitu si bandnya mulai terbebani aduh gue nanti akan diterima atau enggak gitu apakah lu juga apa ya merasakan itu juga untuk bahkan untuk sekedar IG ini nge-share caption itu apakah lu terbebani atau justru malah wah gue lagi anget-angetnya nih gitu karena menemukan format yang mungkin pas gitu iya 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 beban ya mungkin enggak sih karena terocok malah justru justru membebaskan gue sih kan selama ini selama ini gue selalu dihantui oleh pikiran-pikiran sendiri lu sebenarnya bisa nulis enggak sih gitu bud lu sebenarnya bisa enggak sih gitu kalau di ya kalau disini mungkin gini sih gini beberapa tahun yang lalu itu ada ada satu temen yang dia kebetulan udah nulis beberapa buku dia tahu juga bahwa gue suka nulis tapi belum punya buku gitu dan dia bilang ah kalau mas Bud bukan penulis ya mas Bud kan blogger ya gitu terus kayak hmm beda ya blogger sama sama penulis beda ya gitu oke gitu gue tapi itu mungkin mungkin deskripsi yang paling akurat sih tentang gue waktu itu ya ya gue mungkin emang blogger gitu terus ya kebetulan ini ada yang mau-maunya gitu mungkin buku yang isinya blog gue ya ya oke sih ya enggak apa-apa ya gue senang sih gitu tapi ya gue tetap tetap lubuk hati yang paling dalam ya gue adalah blogger a proud one udah udah enggak penting juga Bud ya sekarang mau blogger mau apa gitu yang penting itu tadi apa namanya kekusutan di kepala bisa turun dan apa dan jadi sesuatu gitu aja wantahkan jadi sesuatu yang ternyata kalau menurut gue justru lu beberapa tulisan-tulisan lu itu memaknai apa ya apa yang mungkin terlihat biasa-biasa aja gitu kayak atau bahkan bisa dibilang gagal gitu seperti yang pedang lalu Dulekandi ada juga apa itu enggak lu bahas tapi cuma mention aja ada Marissa Hakben gitu ya segala macam kecintaan lu akan hal-hal yang kayak gitu ya nggak 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 suka gitu ya karena memang nggak nggak ada di form yang normal gitu estetika mereka gitu coba apa mengerti kenapa mereka melakukan itu gitu-gitu sebenarnya yang perlu dicatat juga gitu oleh bahwa lu berusaha menggali kenapa mereka ini konsisten ada di situ dan menarik banget sebenarnya menurut gue sih Oh iya Ini juga selain tadi Gue disebut blogger Tadi itu Ini Label Yang sering disematkan ke terusan-terusan gue Itu kan adalah trivia Jadi gue disebut Raja trivia Atau gue disebut Blah-blah-blah, pokoknya ya trivia Terus gue gak tau sih Itu ujian atau Kombinasi dari keduanya Tapi gak apa-apa, karena gue merasa Dari yang Trivia tadi itu Sebenarnya bisa kok Memunculkan Sesuatu yang lebih dalam Lebih kompleks dan sebagainya Terus kalau soal yang Nama-nama yang terpinggirkan Dan sebagainya Terpinggirkannya kan mungkin Kacamata sekarang ya Artinya dia lenyap Mulai lenyap di telan Jaman gitu Di telan waktu Tapi mungkin di jamannya Dia Beken gitu Kita juga gak tau kan Nah karena itulah Kita perlu mengecek Arsip lama gitu Untuk tau apakah dia sebenarnya Memang gak beken Kayak gitu Ya kayak gitu Tapi ada Ini juga sih Ini menurut gue hal yang cukup manusiawi ya Jadi gue nulis misalnya tentang Dulkamdi gitu Dulkamdi ini kan Aduh parah lah ya Dia yang Parah lah Gue suka Suka banget Dulkamdi ini Estetikanya Bener-bener Lost gitu ya Lost Kewaimas Kalau Bahasa Jawanya itu Dia To the max sih Ininya Ngaconya gitu Dan Dan ketika gue nulis tentang Dulkamdi itu Di blog pertama kali ya Itu Sementara real Gue nih khawatir loh Gue ngomong gini Ternyata Gue Wah kedengeran Dengar Dengar ya Oke Gue Pas Nulis Dulkamdi gitu Terus Nanti yang Gue liat komennya Nanti komen yang Yang kenal gitu Yang kayak Oh ya itu Pak Desa Oh gitu Iya Terus Oke Pak D nya Terus Ada yang nanyain Nomor kontaknya Apakah Dulkamdi masih hidup Gue lupa sih Ketukar-tukar gue Tapi Gitu lah Pokoknya nama-nama yang Nama-nama yang gue terus Di blog itu Suka Suka muncul Suka muncul komen Yang dari Dari orang Orang yang Berinteraksi langsung Nama dia gitu Terus Ada yang bilang Oh ya saya drumernya Wah drumernya Wah Wah gitu Drumernya atau ponakan drumernya Gue lupa lah Pokoknya gitulah Itu terus gue Oh ya 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 Terus ada yang Gue nulis satu 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 band Ya kurang peken juga Duo gitu ya Terus Ternyata ada yang Ada yang penggemarnya gitu Nulis panjang gitu Atau bahkan musisinya langsung Sering Kalau itu ya Kalau itu musisi Sering Dan itu Membuat gue semakin semangat sih Memang semangat kayak Oh yaudah Berarti Mungkin yang Gue tulis tuh Rupanya cukup 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 Apa itu Dihargai gitu ya 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 gitu Nah ini Berapa pertanyaan nih Bud Ada yang Pertanyakan Kenapa tulisan lu Tentang Gunadi Album Seal itu Gak masuk ke dalam Ini Bud Troco Bud Lupa lho Tadi ada Arbi Terus ada Danuran Terus Ya ya Soal Gunadi nih Ada beberapa orang Iya ya Terus terang lupa sih Gila Iya Kelupaan itu Ya Mungkin Ya Ya Kelupaan Kemarin Keingetan gara-gara itu kan Ada Gue kan Follow Apa New York Times Terus Ada Ini kan Apa Artis Apa Artis Sana yang Mau bikin album Siul Gitu Gitu Ya Gue baru ingat Oh iya Kan Gunadi Udah pernah bikin Dari tahun 1985 Dari 1985 Terus ada berapa album Gitu Banyak albumnya Gila Oke Sebenernya Dari Penerbit Banana nih Mereka Ingin Memberikan Giveaway Atau Hadiah Buat Para Komentator Yang Kirim So sweet So sweet Kira-kira Mas Bud Bisa Memilih Nggak Ada berapa ya Yang Dikasih jatah Berapa buku nih Oleh Banana Untuk Dikirimkan Pak Ke para Pembaca Terutama Yang belum deh Biar tulisannya Nggak Dobel-dobel Biar nggak Dobel-dobel Kira-kira Mas Budi Mau pilih Siapa nih Untuk dapet Buku Dari Banana Troco Nih Ada nggak Yang Potensial Apakah mendengar Suara Gua Mas Bud Dengar nggak Putus-putus ya Mas Budi Nggak denger ya Halo Mas Budi Bisa Halo Kemana Kemana Pertanyaan Pertanyaan Pernah ketemu Nih Mas Bud 10 tahun 20 tahun 20 tahun Tadi 10 tahun Udah Oh iya Jadi 20 sekarang Mas Budi Baru masuk Berarti nggak bisa Baca komen-komen ya Oh nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini aja Lu aja yang baca Oke Windy Arias Tanti Nunggu buku kedua Terus Ari Rusadi Saya nggak nolak Kalau punya dua Felix Das Kayak siaran Radio Lawas nih Ada giveaway-nya Terus Dimas Multiplier Multiplier Sebagai Multiplay Apa akunnya Mas Budi Multiplay Terus Mark Mark Manson Juga blogger Nggak apa-apa Hahaha Katanya This is Ilalang Gara-gara Aku pengen kenalan Dengan Mike Tyson Penggiat buku Terus Nurhan Nurhan tadi yang komen Soal Guna di Kira-kira Se Adakah Yang Menurut Mas Bud Layak Kita kirimin Kalau nggak Nggak apa-apa Nggak usah Biar mereka suruh Beli sendiri Gimana kalau gue kasih Kuis aja Boleh Kasih Kuis Kalau Dari lu Satu pertanyaan Dari gue Satu pertanyaan Gimana Boleh Boleh Kalau dari gue Kalau judulnya Bukan Terocoh Apa Seru Seru Silahkan jawab Teman-teman Ini baru datang Nih mamat Nih Aduh Bulang Buset Lama Iya Terus Lu bisa denger gue Lio Miring katanya Udah Udah lurus belum Kita newbie Soalnya Pake kacamai Kan Jadi Miring-miring Gak apa-apa Mengseli Mengseli Gak apa-apa Oh mengseli Nah itu Kalau gue Kalau gue pribadi Kalau nggak terocoh Mengseli sih Bu Judul album Tapi ya Kita lihat nanti Orang Yang menurut lu Paling oke Apa ya Sebagai judul album Kalau lu Apa pertanyaannya Oke Oke Ini aja ya Karena gue dikenal Sebagai Raja Trivia Jadi gue pengen Menyapa Rakyat gue Aduh Nggak banget Nggak Ini Ada nih di Lu denger gue Nggak Dengar Nah denger ya Oke Jadi ada Ada Apa Ada Beberapa Pasangan suami istri Yang Tersebut Yang Yang disebutkan Di buku gue Tentu Terbisa ya Nah itu Ada beberapa sih Kalau ada yang bisa sebutin Salah satu aja Boleh itu Dapet buku Oh oke Aduh Ini Pasangan 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 suami istri Maksudnya Ini ya Apa Seniman Yang gitu Gue kasih clue lagi deh Seniman Atau Ya orang terkenal Boleh Seniman Gak selalu terkenal ya Ya gitu lah pokoknya Ya Oke Ini Yang udah masuk nih Dari dua pertanyaan itu Yang udah masuk Bidik Now Playing Tadi judulnya setuju Dia mengusulannya Editor Lalu Eh ngomong-ngomong Editornya Siapakah dari Banana gitu Dia Gak mau disebut namanya sih Jadi gue menghormati Keputusan itu Tapi Tadi ada yang kelewat mungkin Gue tanyain Perdebatan dengan Editor Gimana mas Sebenernya Perdebatan Sambil nunggu Jawaban dari orang-orang nih Ini Mau nanyain satu yang kelewat tadi Perdebatan dengan editor ini Seberapa Ruwet Dan seberapa Iya Karena kan lo tadi Pengen Pengen itu jadi Satu paragraf Lalu Apa namanya Tulisan-tulisan lo Yang Begitu gitu ya Banyak Cabang-cabangnya Kemana-mana Dan bahkan mungkin Bercabang itu Kayak gak balik lagi Ke kapal gitu Cuma di closing aja gitu Nah itu Perdebatan-perdebatannya Boleh di share gak Dengan editor itu Ke kita Halo Bud Tadi sempet denger gak Iya Kalau Kalau secara Apa Secara Ya Atau tadi Pilihan-pilihan artistik Seperti Halo Tes-tes Bisa denger Ya bisa Bisa Sempet Sempet Halo Iya halo Terus Bud Bisa Bud Bisa bisa Halo Gemas ya Bisa bisa Halo Ya jadi Kalau soal Kalau soal Cara tutur dan sebagainya Gak ada masalah Iya bahkan Halo Iya Halo Bud Dengar-dengar Dengar Ya Ya Tes-tes Oke Kalau gue gede Ngomong Gak apa-apa Ya Perdebatan soal Soal gaya bahasa Dan sebagainya Gak ada masalah Gitu Bebak Ya Aman Aman Katanya itu Halo 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 Oke Ya Sip Sip Kayak Kayak tidak Direstui oleh Semesta Ngomongin Jadi Ya udah lah ya Jadi Ada beberapa Beberapa Orang yang Memberikan judul Didik Now Playing Syrock Slubuy Slubuy Artinya apa nih Terus Rimba Patria Ngomong Rakyat Terus Vino Karsantini Hahaha Gan Terus ada juga Terus ada juga yang Miki Miki Mikado Ngasih judul Komedo Kecil-kecil Tapi banyak Doa Ibu Sob Oh bukan Bukan judul nih ya Hahaha Atau Waka Kira-kira yang mana nih Mas Bud Dari Pilihan Jadi Jadi mereka sedang Hahaha Waka-kira Ngatain Ngasih Judul Kayaknya dia Kita Shifting King aja Bud Kasih judul dia Bud Support ya Support So sweet ya Oh Iya Iya Jadi Kalau Felix tadi Eros sama Luna Maya Masuk gak Itu Yang Jawabannya Eros sama Luna Maya Itu jawaban Mereka gak menikah Mereka gak menikah Ya betul Juga Enggak sih Bukan Yang nikah ya Hmm Gue jadi Tergerak Untuk Bukan nih Dikit-dikit Siapa tau Masih ada yang inget Aduh Halo nikah Ini nikah temen gue nih Dia ngasih judul Komedo dan Klepon Tau aja dia Gue Komedo Antusias ya Bibin dari Dan suami Ya 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 Lucu juga itu Bibin dari Dan suami Kurt Cobain Dan Courtney Love Terus kata Gupta Kasih aja Coba bisa dicek Bisa Oke Kalau gue Memilih Apa ya Untuk judul lagu Judul album ya Kalau Slubu itu Apa sih Bud Gak tau Apa ya Slubuy Pemirsa mungkin Bisa Bisa ini Bisa Memberikan penceran Iya nih Kita Gelap disini Kurang terang nih Jadi Wah ini Dedy Utara nih Dremimil Dremimil Apa tuh Bud Dremimil Ini Dremimil Apa Mas Dedy Mas Dedy ini Dari Semarang ini Dremimil itu Apa Ngoceh ya Ngoceh Atau Gambleh Gitu Oke Mirip-mirip lah ya Mas Dedy Utara Udah punya bukunya belum? Udah Kemarin dia beli Ingat gue Waktu itu dia beli Tapi gak apa-apa juga Kalau Iya deh Mas Dedy Utara Dremimil nih Kayaknya Yang Cocok kayaknya Untuk menggantikan Trocok Kalau Pasangan ini Siapa Mas Dedy Utara Nanti boleh DM Oke ini gue Kasih Kenapa Bud Iya Boleh nanti Dedy Utara Boleh Boleh Bukeos ya Ini Niki bilang Saya dan Rani Teguh dan Jujut Simulat Gue agak lupa sih Jujut Simulat Masuk gak sih? Gue masukin gak sih? Kalau Teguh masuk Kalau Jujutnya masuk gak? Gue agak lupa sih Bisa liat di Index mungkin Ya Wah Ini kelebihan Dari buku ini Adalah Index Juga ada Kayaknya ya Kelebihan dari buku ini Index yang dikerjakan Selama Tiga hari Tiga malam Ya Ya Dibantu sama Rani Itu Aslinya Harusnya ada seribu Lebih sih Entrynya Terus Gue mikir Waduh Ini Kebanyakan gak ya Seribu gitu Karena udah makan Phone-nya udah gue kecilin Tapi Kayak kebanyakan gitu Jadi akhirnya Gue pangkas gitu Kata Tommy Febrianto Ada nih Masuk Ada di Satu hal Masuk Ini Ada ya Gue lupa malah Apa Lir Apa Lir Iya Si Apa namanya Pasangan suami itu Si Juju Ketemu gak Ketemu gak Gue gak inget sih Boleh mungkin Difotoin ya Juju di salon itu Mungkin kalau Kalau ada Ya boleh ya Dengan bukti gitu ya Gue lupa sih Karena di kepala gue Tadi bukan itu Di kepala gue bukan itu Oh di kepala lu bukan ya Siapa Kalau di kepala Jawabannya apa Ya ada Berapa sih Oke Kalau di Kalau di gue sih Ini untuk Marissa Hak sama Ikang Pausi Oh iya Bener Terus ada Ada apa Siapa lagi Siapa lagi Mas Bud Niles mana Sama Jack Lemer Oh Ya betul Niles sama Jack Lemers Ya Oke nanti kita Tunggu Ininya Buktinya Atau nanti Kalau saya sempat Ngecek Saya Apa namanya Saya DM Dari kios Ojo kios Akan nge-DM Mas Tommy Febrianto ya Nanti Kalau memang Kita cek ada Boleh Dikirim Ya nanti kita komunikasi ya Jadi begitu teman-teman Mohon maaf Jika Trocoh Pembicaraan Trocoh ini Kutus nyambung Kutus nyambung Tapi Saya mau bacain Kayak Menurut saya Yang cukup bisa Mewakili Trocoh itu Apa gitu ya Itu ada di Halaman John Dan Don Gitu Jadi si Ini Biasanya nih Apa namanya Penjual-penjual Toko-toko buku nih Nyari excerpt Dari Nukilan-nukilan Dari buku gitu ya Nah ini bisa nih Saya bantuin nih Dari Artikel John Dan Don Ini Budi menulis Gini Bukankah terkadang Kita perlu belok-belok Terlebih dulu Mengsli Dalam kurung Atau melengse Ayo Gessrek Karena ada sedikit Korsleting Justru untuk bisa Beringsut maju Meski Tanpa pula Ketimbang Lurus-lurus saja Tapi sebetulnya Jalan di tempat Nah Itu kayaknya Menurut gue Cuplikan Dari pemikiran lu Bud Yang bisa Merefleksikan Terocoh ini Kira-kira itu Ya ya oke Nanti gue stabil lu Biar gue gak lupa ya Iya Ntar ini kita upload ke Bud Oh gitu Wah mantap Nanti gue like ya Ya oke Siap Jadi Untuk so sweet Teman-teman semua Terima kasih banyak Sudah stay tune Stay tune Kayak punya radio Jadul nih Udah Nongkrong disini Dari tadi Terima kasih Budi Warsil Mau Diajak ngobrol-ngobrol Kan Busuit radio Busuit radio Bener Karena Busuit radio Bener ya Jadi gue bud Udah bikin playlist nih bud Dari sini bud Kata Musik-musik apa aja Yang lu mention tuh Gue bikin playlist lah Busuit radio Gitu Oke Terima kasih bud Semoga Yang masih akan terus membaca terocoh dan Terocoh bukan yang pertama Bisa nomor lagi Terocoh Satu Buat Buat